Intro Adamuziza dalam bersyukur Engkau tempat pelindunganku Tuhan Iman ku tetap teguh dalammu Ku menang, ku menang bersamamu Saya yakin lagu ini tidak asing buat kita semua Dikatakan Adamuziza dalam bersyukur Kita akan bahas satu firman Tuhan Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 20 Ucaplah syukur senantiasa Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Sekali lagi saya bacakan Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Saudara yang dikasih Tuhan Mungkin hari-hari ini kita sulit untuk mengucap syukur Ada beberapa teman saya mengatakan Wah enak ya sekarang udah lebih santai kerjanya Tapi ada juga yang bilang wah kasihan ya Ada begitu banyak karyawan yang mungkin di PHK Ada banyak orang dengan segala keluhan-keluhan mereka setiap hari Ada anak yang sulit makan Sementara ada anak yang kekurangan makan Banyak sekali kejadian di muka bumi ini yang tidak habis-habisnya Saya mengajak setiap kita Mendalami, mengimani, bahkan dapat menghidupi firman Tuhan ini Dikatakan ucaplah syukur senantiasa Saudara kalau kata senantiasa artinya bukan satu dua kali Artinya senantiasa itu selalu Hari ini bersyukur, menit ini bersyukur, jam ini bersyukur, besok bersyukur Ada kata senantiasa Atas apa? Atas segala sesuatu Jadi kita tidak mengucap syukur hanya untuk suami kita yang ganteng Kita tidak lagi mengucap syukur hanya untuk anak-anak kita Kita tidak lagi mengucap syukur hanya untuk keluarga kita saja Banyak hal yang bisa kita syukuri Kalau hari ini kita masih ada Itu semua karena anugerah Tuhan Itu pun harus kita syukuri Mungkin banyak diantara kita Yang tidak tahu caranya bagaimana mengucap syukur Karena menjalani dunia ini Menjalani kehidupan ini sudah biasa saja Sepertinya hidup hanya begitu-begitu saja Sudah stuck Sudah melakukan ini dan itu Tapi sepertinya hanya begitu-begitu saja Saya mau mengajak kita Ucaplah syukur senantiasa Jadi dimulai dari kita bangun pagi Apa yang kita lakukan? Mari bersebutuh dengan Tuhan Mengucap syukur untuk tidur yang istimewa Mengucap syukur untuk malam yang dilindungi Tuhan Kalau sepanjang malam kita dapat menikmati tidur Kalau sepanjang malam kita dapat berteduh di rumah kita Itu pun kita harus syukuri Di pagi hari, setiap hari Waktu kita bangun pagi Itu pun harus kita ucapkan syukur Tapi saudara, mungkin terkadang diantara kita Baru bangun pagi saja Kita sudah ngedumel Kita sudah bersungut-sungut Ada hal-hal yang memicu kita Mungkin memicu emosi kita Memicu amarah kita Apapun itu Firman Tuhan katakan Ucaplah syukur senantiasa Atas segala sesuatu Saya mau mengajak kita setiap hari Ucaplah syukur untuk suamimu Ucaplah syukur untuk istrimu Ucaplah syukur untuk pekerjaanmu saat ini Jangan pernah banding-bandingkan pekerjaan orang lain Ucaplah syukur dengan apa yang kau miliki hari-hari ini Ucaplah syukur dengan apa yang kau punya saat ini Jangan mengingini apa yang tidak kau punya Apa yang kau punya saat ini Ucaplah syukur Karena ini firman Tuhan yang katakan Untuk segala sesuatu Jadi bukan cuma pilih-pilih Oh aku mengucap syukur untuk ini Untuk yang ini Tetapi untuk segala sesuatu Tuhan mengajarkan kita Untuk mengucap syukur Jadi apapun kondisi kita Apapun kejadian yang kita alami Ucaplah syukur senantiasa Karena itu firman Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Ya Yesus yang mengerti Yang menolong kita di dalam segala hal Jadi sahabat The Warriors Saya mengajak kita Mari mengucap syukur senantiasa Dalam segala sesuatu Tuhan Yesus memberkati Saya Esther Jaloh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!